Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan bikin video tentang cara koleksi cacing, kebetulan kami dapat kiriman sampel usus babi atau lebih tepatnya saluran pencernaan babi yang terdiri dari usus halus usus besar sekum dan ada lambung juga sekarang kami sedang proses preparasi jadi kita pisahkan bagian ususnya dari penggantung ususnya atau mesenterumnya kemudian nanti akan kita pisahkan perbagian jadi akan kami pisah lambung sendiri usus halus sendiri nah ini usus halus sudah mulai terurai ya sudah mulai bisa dipisahkan berikutnya nanti usus besar terus sekum nah nanti rencananya setelah terpisah satu per satu akan kami buka akan kami buka dan akan kami lihat apakah masih ada cacingnya atau tidak ini bagian usus besar ya sedang dipisahkan nah ini kita pindahkan yang sudah berhasil terurai kita pindahkan ke bagi yang lain ini usus halusnya panjang banget saya sih gak sempat mengukur berapa panjangnya entah berapa meter yang jelas panjang banget dan cukup pegel nanti pas kita buka untuk mencari cacingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah bagian usus buntu atau sekum dan sebelahnya adalah usus besar atau kolam selamat menikmati bagian usus halus bagian usus halus kita cuci dulu dan kemudian mulai kita buka dibuka di amati fesisnya kemudian bagian lumen ususnya kita amati biasanya cacing suka menancapkan mulutnya atau hukusnya kalau pada cacing kestada di bagian lumen lumen usus jadi sepanjang jalan usus ini kita amati pelan-pelan sambil kita buang kotorannya kita perhatikan kotorannya kemudian kita cari jangan-jangan ada yang nempel disitu bisa dibayangkan lah bagaimana aromanya tapi karena itu bagian dari kerjaan ya kita jalani aja ini usus yang sudah dibuka semuanya udah bersih udah di urut satu persatu dicari ada gak cacingnya ternyata gak ada di bagian usus halus ini gak ada cairannya kita ambil kemudian kita periksa yang ada hanya entam mubah sama emiria masih ada koksidianya masih ada kemudian ini masih di bawah mikroskop ya gak kita ketemukan apa-apa selain koksidia dan entam mubah masih ini tadi cairan ususnya kita lihat di bawah mikroskop tidak kita temukan apa-apa sekarang giliran lambung lambungnya lambung tunggal atau monogastrik isinya tentu saja kalau lambung ya makanan karena dari kerongkongan terus ke lambung baru kekosus kita lihat disini penuh dengan makanan konsentrat tampaknya konsentrat kita lihat kita lihat di bagian permukaan atau mukosa lambungnya bersih tidak ada apa-apa juga tapi di bagian pakanya kita lihat banyak kutu kutu franky mungkin dari konsentratnya kemakan kemakan makanya wajar kemarin waktu periksa ada telur kutu nah ini kita temukan cacing trihuri suis saya menemukannya di bagian sekum dan usus besar cacing cacing ini disebut juga cacing cambuk atau whip ini tadi bagian usus besarnya yang saya buka pada babi yang betina ditemukan dua ini bagian ekor ternyata tadinya saya kira ini bagian kepala dari cacing trihuris ternyata ini adalah bagian ekor ekornya ini bagian ekornya dengan pembesaran empat ini ini betina ya karena ujungnya tumpul kalau cacing jantan dia akan melingkar bagian ujungnya ini ada saluran pencernaan dan saluran reproduksi uterusnya uterusnya penuh dengan telur sekali lagi ini kalau ujungnya tumpul begini berarti cacing betina kalau ujungnya melingkar membentuk lingkaran berarti cacing jantan jadi justru bagian posteriornya itu yang tebal atau besar 2 per 5 bagian tubuhnya yang bagian posterior adalah yang tebal masih kita lihat saluran telur uterus penuh dengan telur bayangkan kalau dia keluar berapa yang dihasilkan telur cacing ini per ekornya nah lebih jelas bagian telurnya banyak sekali ada bagian terus dan di sisi lain ada bagian usus atau saluran pencerna masih masih belum terlihat ya bentuk telurnya seperti kita yang ketahui telur trihuris ini kan khas berbentuk barel atau seperti tempayan kalau orang kita bilang nah di ujungnya di kedua ujungnya itu ada polar plak atau mukoid plak sumbat ini mulai kelihatan bentuk telurnya pelan pelan nah ini sudah mulai masuk ke saluran telur sudah mulai berjajar sudah mau ke arah saluran pengeluaran telur sudah mulai berjajar satu satu mungkin ini yang sudah matang nah kelihatan kan bentuknya mulai lonjong ya terus keluar siap keluar siap keluar dari tubuh cacing siap dikeluarkan biasanya nanti ikut bersama fesis nah ini kelihatan enggak ya ini ini saluran pengeluaran telurnya yang transparan ini nah ini vulva vagina vulva yang ini bagian nerve atau nerve ring cincin sarap ke bagian atas esopagus terus bagian yang tipis ini lebih panjang 3 per 5 bagian tubuhnya jadi kalau tubuhnya 5 cm berarti bagian yang tipis ini sekitar 3 cm panjang seperti spiral dan yang luar biasa adalah dia mulutnya mungkin ada giginya ya melekat sangat ke lumen usus atau mukosa usus kalau tidak menyaksikan sendiri mungkin tidak percaya ya tapi karena kebetulan saya dapati ini di permukaan usus halus masih menempel itu agak susah untuk menariknya ini sudah saya awetkan sudah saya cuci saya atletkan di dalam larutan alkohol nah kelihatan kan kenapa disebut cacing cambuk karena memang bentuknya seperti cambuk ada bagian tebal yang bisa dipegang dan ujungnya meliuk-liuk seperti cambuk cambuknya kuda kepang banyak kanah seperti itu ini dari babi yang betina saya dapat dua ekor cacing tribole disini kita bisa lihat ada cacing yang jantan dan ada juga cacing yang betina cacing yang betina di bagian yang tebal itu ujungnya tumpul sedangkan cacing jantan di bagian ujung yang tebal itu melingkar nah ini yang ini cacing betina dari babi yang jantan saya dapat di bagian usus halus ada 18 ekor cacing trihuris jadi cacingnya itu kelihatan putih diantara fesis-fesis kemudian masih menempel di mukosa usus jadi ususnya ditarik ususnya digunting kemudian pelan-pelan cacingnya ditarik kita lihat lagi di sini bagian ekor saluran reproduksi uterus uterus yang penuh telur masih sama uterus ya telur mulai memasuki saluran vagina sampai ke ujung di bagian pulva kemudian ke bagian anterior yang justru lebih kecil setipis tapi kokoh melekat dan cacing sekecil ini ternyata bisa menimbulkan sakit kalau jumlahnya banyak nah seperti apa telurnya ini telur cacing pada pembesaran 4 kali ini pembesaran 10 kali telur cacing trihurisuis ini bentuknya seperti tempayan kalau kata kita atau barel di kedua ujungnya terdapat polar plug atau mucoid plug sumbat ada juga yang bilang bahwa telur trihurisuis ini mirip seperti lemon karena bentuknya lonjong dan warnanya kuning kecoklatan dindingnya terdiri dari dua lapisan di bagian dalamnya berwarna kuning kecoklatan dan berisi embryo yang tidak bersegmen sering berjalannya waktu embryo tersebut akan membelah menjadi dua bagian membentuk dua bagian kemudian berubah menjadi embryo dan selanjutnya akan menjadi larva larva ini akan keluar dari telur bila dia tertelan oleh misalnya oleh babi lagi jadi ketika telur jatuh bersama fesis dia di dalam tanah akan berubah menjadi larva di dalamnya tadi dan kemudian baru akan mulai lagi siklus hidupnya bila dia tertelan oleh induk semang yang baru oleh karena itu trihuris suis ini disebut juga sebagai soil transmitted helmin jadi cacing yang ditularkan melalui tanah oleh sebab itu kalau untuk kita manusia sebaiknya setelah kita berurusan mengolah tanah alangkah baiknya bila kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer untuk menjegah kemungkinan tertular penyakit yang berasal dari cacing terima kasih itu saja informasinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati